Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turun sandang, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dasyat, Kau turun sandang, memberkatiku. Salam jumpa kembali Bapak, Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita itu pelita kehidupan. Dan pelita itu bukan cuma dari hati, tapi juga dari tubuh kita. Nah, kita akan belajar dari Injil Matius, fasal yang ke-6, ayat 22 dan 23. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus kami mau bersyukur Engkau mengaruniakan kepada kami terang kehidupan di dalam karya kebangkitan Kristus melalui kuasa roh kudus. Tetapi kami juga diberi pelita bagi tubuh kami melalui mata kami. Oleh karena itu biarlah kami boleh pergunakan anggota tubuh kami ini seturut gandak Tuhan supaya kami boleh menembus segala kegelapan dengan cahaya kebangkitan Kristus. Berfirmanlah kepada kami, kuasai kami dengan roh kudusmu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak ibu dan saudara-saudara firman Tuhan bersabda demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dikatakan demikian. Artinya apa? Bapak ibu pernahkah belajar berenang? Dulu ketika saya pertama kali belajar berenang, saya takut air. Saya bilang, aduh saya gak bisa lihat itu dasarnya. Lalu dibawa ke kolam yang paling pendek. Bisa lihat? Bisa. Tapi ibu gak belajar di sini. Ibu belajar di tempat yang lebih tinggi. Nah itu saya bilang, saya gak bisa lihat dasarnya. Gak apa-apa. Sekarang yang penting turun dulu. Nah dibimbing oleh guru, saya turun ke kolam. Lalu setelah itu saya masih takut. Kemudian guru itu mengatakan begini. Ibu tarik nafas. Lalu pelan-pelan dibuang dari mulut. Dilatih beberapa kali. Oke sudah bisa. Sekarang masukkan muka ibu ke air. Waduh saya bilang, saya gak berani. Gak apa-apa, saya pegangin. Akhirnya saya coba. Ketika saya memasukkan muka ke air, saya tutup mata. Nah guru renang itu mengatakan dibuka matanya. Katanya ibu mau lihat dasarnya. Lalu saya pelan-pelan beberapa kali coba lihat dasar kolam dengan membuka mata. Dan akhirnya ketika saya sudah mulai bisa, saya berpikir. Ternyata ketika kita berkonsentrasi, lalu mata kita terbuka, kita bisa melihat segala sesuatu. Walaupun berada di tengah air yang gelap, saya bisa melihat dasar. Artinya apa? Tuhan mengaruniakan memang kepada kita itu keajaiban. Mata itu bisa menembus kegelapan. Kegelapan ada karena air yang dalam. Artinya firman Tuhan itu mengatakan memang benar mata itu pelita tubuh. Bisa membawa tubuh ini ketika berada dalam kegelapan sekalipun. Nah oleh karena itu kita mau melihat mata. Mata iman kita. Bagaimana mata iman kita terhadap Kristus? Apakah kita bisa melihat cahaya terang Kristus yang ada di dalam diri kita? Apakah kita juga selalu konsentrasi dalam iman kita kepada Kristus? Sebab seringkali konsentrasi iman ini tergoyahkan. Ketika ada masalah, justru kita membuat gerakan konsentrasi iman tidak pada tempatnya. Kita mungkin kecewa, kita mungkin gelisah, kita mungkin tidak percaya lagi kepada Tuhan. Lalu kita melakukan beberapa hal yang justru sangat berbahaya. Misalnya, konsentrasi imannya tergoyahkan oleh saudara-saudara, oleh teman-teman, oleh kenalan-kenalan yang mengatakan Tidak apa-apa, cara Tuhan itu banyak jalan. Ayo sekarang minum air ini atau beli obat ini. Padahal itu semua didapatkan dari, ya katakan orang-orang pandai di luar para medis. Di luar herbal yang memang sudah dipercaya untuk bisa dipakai sebagai obat. Jadi katakan itu dari orang-orang pintar yang belajar ilmu ini dan itu. Atau dikatakan, usah tidak usah minum apa-apa, ikut saja saya bisa menyembuhkan. Nah karena kepingin sembuh, konsentrasi iman kita tergoyahkan. Lalu perbuatan kita aneh-aneh. Kita berangkat ke sana dan itu sangat berbahaya. Hiu-hiu iblis itu akan segera memangsa kita. Apakah kita tidak sadar bahwa hiu iblis itu selalu berkeliling di sekitar kita? Kita memang tidak kasih makan dia karena kita bukan pemberi makan ikan. Tetapi kita tahu bahwa ada hiu iblis yang selalu siap menyerang kita. Jadi konsentrasi iman itu sangat penting. Terutama di tengah kehidupan yang semakin susah seperti ini. Covid ini dikatakan semakin bisa mematikan. Tapi ada banyak orang yang konsentrasi menjaga kesehatannya juga semakin berkurang. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bersama dengan anak saya itu ya mau pergi makan sebetulnya ya. Tapi begitu sampai di tempat tujuan waduh ada banyak mobil, ada banyak orang antri. Saya bilang yuk pulang aja deh gak jadi gak usah jajan menikmakan di rumah aja. Mungkin bukan sekedar makan tetapi begitu banyak orang yang juga sudah ya jalan-jalan katakan. Entah itu ke mal, entah itu ke tempat-tempat rekreasi. Memang kita jenuh kalau disuruh di rumah saja. Tetapi tetap konsentrasi menjaga kesehatan itu adalah bagian dari iman. Kita tidak mengabaikan karunia kehidupan yang Tuhan berikan dengan cara-cara yang kita anggap enteng. Tinggalkan saja gak apa-apa jalan-jalan sana sini. Ini berbahaya Bapak Ibu karena ada banyak hiu-hiu kejahatan di sekitar kita. Semua seringkali mengabaikan konsentrasi iman. Ada seorang yang mengajarkan kepada saya. Jadi buat saya itu pelajaran yang bagus meskipun dia itu cuma sekedar bersaksi. Tapi buat saya itu termasuk pelajaran juga. Apa yang dilakukan oleh Ibu ini adalah dia tanya begini, Ibu apa saya itu sangat bodoh ya atau memalukan tidak ya. Saya itu kalau doa kepingin masak. Lalu saya doa Tuhan besok itu saya kepingin masak sayur asem. Padahal ya biasa saya masuk sayur asem. Tapi Tuhan berkati supaya seluruh keluarga saya itu bisa menikmati. Ya meskipun cuma sayur sederhana Tuhan, tapi buatlah hati saya konsentrasi untuk memasak dan memilih sayur. Dan di rumah baru nyesel. Lah kok jagungnya jelek, lah kok kacang panjangnya kurang sehat. Wah karena tadi saya diajak ngobrol lalu saya tidak konsentrasi. Nah akhirnya ketika saya buat saya juga dengan rasa jengkel. Jengkel pada diri saya sebetulnya, tapi saya tahu ketika keluarga makan meskipun sudah saya usahakan masak dengan baik, hati saya tetap ada rasa kecewa. Dan saya merasa keluarga saya tidak menikmati dengan baik. Padahal mungkin mereka menikmati dengan baik. Jadi setiap kali saya berdoa. Di sekolah, wah hebat sekali saya bilang. Itu adalah telah dan iman, konsentrasi iman. Sudah berapa lama Ibu lakukan itu? Ya sejak saya menikah, luar biasa. Jadi konsentrasi imannya dipusatkan terus pada Kristus. Tiap hari dia ke pasar, tiap hari dia masak. Tetapi tiap hari juga dia belajar berkonsentrasi. Dan disitulah dia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu menghibur dan menguatkannya. Terutama ketika sekarang ini suaminya sudah mau memasuki pensiun. Anaknya memang sudah mulai bekerja. Mereka yang tidak terbiasa di rumah sekarang harus di rumah. Lalu dia mulai mencari cara supaya keluarganya itu kerasan di rumah. Dan itu yang dia katakan, saya doa terus. Bagaimana caranya supaya suami anak saya itu bisa kerasan di rumah, melakukan pekerjaan dari rumah. Dan ternyata ada hasilnya. Bahwa anak-anak, suami menikmati kebersamaan di rumah. Nah ini konsentrasi iman yang sangat bagus. Tidak ada kegelapan dunia yang menggoyahkan dia. Dia tahu bahwa mata imannya bisa menembus kegelapan. Asalkan dia konsentrasi dan tidak melakukan hal-hal yang membuat iblis segera menyergap dia. Dia lakukan dengan konsentrasi iman yang tinggi. Bapak ibu dan saudara-saudara, saya tanya apakah ibu tidak pernah menghadapi masalah? Wah jangan tanya. Masalah itu selalu ada bu. Selalu ada. Tetapi saya terus mencoba untuk berdoa. Makanya saya tanya, saya salah enggak ya kalau doanya kayak orang bodoh gitu. Oh enggak salah. Itu doa yang baik, komunikatif, komunikasi. Bukan sekedar meminta kepada Tuhan untuk berada sebagai seorang perempuan Kristen di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat menjadi berkat. Apa yang ibu lakukan dalam pelayanan? Ibu lakukan dengan segenap hati. Iya dia katakan. Saya kalau mau kunjung itu selalu doa. Tuhan tunjukkan. Saya harus nanti bicara apa supaya orang yang dikunjungi itu terhibur. Tuhan tunjukkan. Beri saya hikmat supaya saya kalau kunjung jangan ngomong sembarangan. Wah ini jarang sekali terjadi ya. Banyak kan kalau mau kunjung ya sudah berangkat saja. Tapi ibu itu selalu berdoa supaya kalau ngomong jangan sembarangan. Baik untuk yang sakit, yang dikunjungi, ataupun bagi dirinya dan bagi orang lain. Inilah konsentrasi iman yang tinggi. Jadi mari kita belajar di tengah kehidupan yang terus berjalan, kegelapan masih terus berjalan. Tetapi dikatakan kalau mata iman kita bisa menembus kegelapan. Bisa melihat cahaya kebangkitan Kristus. Kita tidak akan pernah takut. Belajar dari pemberi makan ikan itu. Asal konsentrasi, jangan buat gerakan yang aneh-aneh, maka kejahatan akan berlalu. Oleh karena itu konsentrasilah pada Tuhan untuk memandang Kristus sebagai kekuatan hidup. Pelita yang membawa cahaya, damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Selamat berpelita di dalam Kristus. Tuhan memberkati firmanya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau menjadi pelita hidup kami. Biarlah mata iman kami tertuju senantiasa kepada Engkau. Supaya kami bisa melihat dasar pijakan perjalanan hidup kami. Sekalipun ada di tengah kegelapan, kami dapat mengalahkan kegelapan itu karena Engkau bersama dengan kami. Pasti iman kami terus membangun dan menguatkan, menghibur perjalanan hidup kami. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.